Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di videoku kali ini seperti biasa aku bakalan share salah satu ide jualan Hari ini aku bikin jajanan yang pedes-pedes dan berkuah Nah ini adalah pangsit kuah Ini rasanya mantep banget, ekonomis juga dan pastinya ini bisa frozen food juga ya teman-teman Nah teman-teman yang penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya Tonton terus video ini sampai selesai ya Pertama-tama kita bikin untuk isian pangsitnya dulu Nah disini aku menggunakan 250 gram tepung tapioca Kemudian aku tambahkan dengan 100 gram tepung terigu Satu bungkus penyedap rasa yang kemasan 500 Kemudian setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh micin Lalu ini diaduk-aduk hingga semuanya itu tercampur dengan rata Biar rasanya itu lebih mantep, aku tambahkan dengan 1 butir telur Terus teman-teman juga bisa menambahkan ayam yang udah dihaluskan ya Biar rasanya itu lebih enak Nah disini juga aku sudah siapkan air yang aku campur dengan 1 sendok teh baking powder Kemudian kita masukkan daun bawang untuk banyaknya sesuai selera Dan ini diaduk-aduk dulu hingga semuanya itu tercampur dengan rata Untuk airnya kita masukkan sedikit demi sedikit sampai mendapatkan tekstur yang diinginkan Jadi tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer Nah setelah tercampur rata seperti ini Menurut aku ini adonannya terlalu encer Jadi aku tambahkan dengan secukupnya tepung tapioca atau tepung terigu Kemudian diaduk-aduk lagi dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini adonannya udah pas Untuk selanjutnya siapkan juga kulit pangsit Ini aku pakai yang merek sari bawang Boleh juga diganti dengan merek-merek yang lain Nah jadi caranya itu ambil secukupnya adonan Disini aku pakai pisau aja biar lebih gampang daripada sendok Takut itu ngerusak si kulit pangsitnya Nah kita ratakan seperti ini Kemudian kita bentuk Terus selera aja disini aku bentuknya itu ada 4 kelopak bunga gitu ya Kayak gini Terus langsung dimasukin ke dalam kukusan seperti ini Dan kita kukus kurang lebih selama 15 menit Kalau dikukus seperti ini tuh agak kurang cantik gitu ya teman-teman Jadi bentuknya tuh berubah Salah satu caranya itu teman-teman tinggal dimasukin aja ke dalam cup Ini aku pakai cup buat bolu kukus gitu Dan ketika mateng pun ini gak bakalan berubah sama sekali ya bentuknya Untuk selanjutnya siapkan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya Kemudian kita goreng pangsitnya Ini aku mau goreng dikit aja cuman buat sampel Kalau bagian pinggirnya itu udah agak kecoklatan Ini bisa langsung kita bolak-balik biar matengnya itu merata dan gak gosong Dan kalau warnanya udah kecoklatan seperti ini Ini tandanya udah mateng Bisa langsung aja diangkat dan ditiriskan Setelah bikin kuahnya Pertama-tama kita siapkan 10 siung bawang putih Kemudian 3 ruas kencur atau boleh ditambah dan dikurang Kemudian aku juga menggunakan jeruk nipis Aku pakai satu aja Dan ini sebagai penghias aja ya atau topping Dan untuk bawang putih dan kencurnya ini mau aku lek aja Atau teman-teman mau di blender juga boleh Dan ini dia hasilnya ya Untuk bahan selanjutnya aku sudah siapkan 2 batang daun bawang Yang sudah aku iris-iris seperti ini Terus ada cabai rawit Disini aku pakai cabai domba dan cabai rawit kecil Ini untuk cabainya kita potong-potong dulu Kita bagi menjadi 4 bagian Biar hasilnya itu kelihatan banyak ya teman-teman Karena kalau satu-satu itu bakalan kelihatannya itu jarang dan nggak bagus Terus untuk banyaknya sesuai selera aja Lebih banyak lebih bagus ya dan lebih enak Terus untuk sambalnya yang bikin merah Disini aku menggunakan 30 gram cabai merah besar yang kering Ini aku pakai yang nggak pedas Kalau misalkan teman-teman mau pakai yang pedas Bisa pakai yang keriting ya Yang kering ada juga Kita rebus cukup sampai airnya itu memerah Terus si cabainya juga berubah jadi lunak seperti ini Setelah cabainya dingin Langsung aja kita siapkan blender Tambahkan juga dengan sedikit air atau secukupnya Dan ini kita blender sampai cabainya itu halus Untuk selanjutnya siapkan pan atau wajan Kemudian kita masukkan cabai yang udah kita blender tadi Ini belum aku kasih minyak Ini aku mau masak dulu sampai kadar airnya itu benar-benar hilang Karena kalau misalkan langsung dicampur minyak itu bakalan Nyiprat-nyiprat gitu Jadi aku tuh kebiasaan seperti ini Jadi dihilangin dulu kadar airnya Nah kalau udah agak hilang Langsung kita masukin minyak secukupnya Dan gini kita masak sampai cabainya itu benar-benar matang Terus karena ini aku pakai cabainya itu yang nggak pedas Jadi aku tambahkan dengan 1-2 sendok makan cabai bubuk merek Aida Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata Kalau udah matang seperti ini Langsung aja diangkat dan didinginkan Untuk bikin kuahnya ini gampang banget Nah pertama-tama kita tumis kurang lebih sebanyak 1 sendok makan bumbu bawang putih Yang dicampur dengan kencur tadi Untuk bawang putihnya itu ini aku pakai cuma setengahnya aja Terus kita tambahkan dengan secukupnya air Untuk banyaknya itu sesuai selera temen-temen aja Kalau untuk satu resep ini segini juga udah cukup ya Terus antara bumbu bawang putih dan cabainya itu aku nggak pakai semuanya Hanya setengahnya aja Kemudian kita masukin sambalnya Dan ini diaduk-aduk Setelah mendidih bisa langsung dimasukin aja bumbunya Ada garam, penyedap rasa, gula pasir dan juga micin Kemudian ini diaduk-aduk hingga bumbunya itu larut Terus jangan lupa juga untuk tes rasa ya Kalau misalkan kurang bisa ditambahin lagi Oh iya aku tambahkan dengan 1-2 sendok makan cabai bubuk Penggunaan cabai bubuk ini opsional Karena disini aku pengen bikin yang pedas banget Terus ini diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata Kalau rasanya udah pas bisa langsung kita masukin aja cabai-cabaiannya Terus aku tambahkan juga dengan daun bawang Untuk banyaknya sesuai selera Ini untuk penghias aja ya Biar tampilannya itu lebih menggoda ya temen-temen Ini kuahnya udah jadi dan bisa langsung kita gunakan Untuk pengemasannya disini aku menggunakan Kemasan seperti ini ya Aku lupa lagi namanya Tapi yang bentuknya itu bulat seperti ini Terus ini kita masukin 5-5 aja ya Dan ini untuk penjualan yang versi frozen food Terus diatasnya jangan lupa kita kasih kuahnya Ini aku pakai plastik es untuk ukurannya Aku bakalan tulis aja nanti di kolom deskripsi Dan ini mikanya kebetulan aku masang itu kebalik ya temen-temen Terus ini bisa langsung kita staples aja ya Nah ini aku sudah siapkan mangkok Dan ini pangsit kuahnya aku pakai 5 aja Cukup banget ya jadi untuk satu porsi Cuman untuk kuahnya ini aku dilebihin aja lebih banyak Biar tampilannya itu lebih menarik Pangsit kuah ini lebih enak kalau dinikmatin Pas masih anget atau masih panas ya temen-temen Karena sih pangsitnya juga masih kriuk gitu Sedangkan kalau misalkan dilamain tuh Bekalan lembek tapi tetep enak ya Meskipun udah lembek juga Terus ini bisa ditambahkan dengan perasaan jeruk lemon Atau jeruk nipis ya Biar rasanya itu lebih segar Nah ini dia temen-temen hasilnya Pangsit kuahnya udah jadi Ini hasilnya seperti ini Pokoknya ini rekomend banget buat temen-temen yang mau jualan Karena yang jualan ini belum banyak banget Untuk rekomendasi harga jual Aku bakalan tulis aja di kolom deskripsi Beserta modal keuntungan dan harga jualnya Terus ini resepnya juga gampang Bisa frozen food juga Jadi kalau gak habis bisa langsung dimasukin lagi ke freezer Dan bisa dijual lagi untuk hari berikutnya Oh iya untuk satu resep ini menghasilkan 50 pangsit Untuk rasanya ini bener-bener enak banget Jangan ditanya lagi Untuk pedasnya ini pedas banget Kalau misalkan gak suka pedas bisa dikurangin aja Oke temen-temen sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi temen-temen semuanya Kalau ada yang ingin ditanyakan Boleh DM di instagram atau komen di bawah Terima kasih buat yang udah nonton Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya